Tahun ini sulit, dan tahun depan gelap. Dan kalau kita baca, baik di media sosial, di media cetak, semuanya, media online semuanya mengenai resesi gelombang. Tahun ini sulit, dan tahun depan sekali lagi saya sampaikan, akan gelap. Tahun ini menimbulkan kerambatan negatif ke seluruh dunia. Dalam puluhan negara diperkirakan ambruk, imbas berbagai eskalasi geopolitik yang terjadi pada tahun ini. Dunia memang bukan sulit, tapi sangat sulit. Dan bahkan lembaga-lembaga internasional mengatakan tahun depan akan gelap yang signifikan. Menolak gelap mungkin sebuah kebiscayaan. Namun berpasrah tanpa usaha bukanlah suatu pilihan. Tidakkan preventif menolak gelap layak kita juangkan. Sudah menjadi hak kita untuk memiliki harapan. Masa depan negara ada dalam tangan para pemuda. Walau berjuang, hadirkan tenang, takkan menjadi hal yang mudah. Kehadiran gelap memang sehabis-habis terindahkan. Tapi tinggal dalam gelap adalah sebuah pilihan. Hanya kita yang dapat memutuskan untuk berjuang atau turut padang. Sumpah pemuda menjadi bukti bahwa yang mudah memiliki fungsi. Optimisme menjadi bagian pemuda. Sebab bukan identitas kita untuk menjadi sang. Semangat dan sinergi pindah bukanlah sebuah kisah pilihan. Sudah waktunya bagi kita untuk membaru berkontribusi. Karena perubahan membutuhkan aksi. Oleh sebab itu kami berdeklarasi. Saya menolak, 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 saya menolak. Terima kasih.